Kenapa baru sekarang kemudian didapati adanya sindikat judol di dalam KomDigi sendiri dan bagaimana ke depan kemudian pemerintah atau negara bisa menangani masalah judi online ini. Padahal di saat yang sama kita tahu bahwa negara punya seluruh alasan dan juga perangkat untuk membenahi persoalan judi online yang sampai dengan saat ini membawa dampak yang sangat merugikan tidak hanya masalah ekonomi tapi juga masalah sosial. Karena sudah banyak sekali laporan-laporan yang kemudian di masyarakat begitu kasus-kasus terkini terkait dengan masalah sosial yang menjadi laporan terkini sebagai bagian dari dampak judi online dan juga bahkan meretakan hubungan rumah tangga atau mungkin memicu kriminalitas dan juga kekerasan lainnya. Dan kita akan melihat dan juga mendengarkan langsung bagaimana respon DPR RI terkait kasus pegawai kementerian komunikasi dan digital yang membackingi seribu akun judi online. Kita akan langsung terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar ada Bang Dev Laksono. Selamat siang Bang Dev. Selamat siang bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Selamat siang apa kabar? Sehat? Terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang. Bang Dev Laksono tentu saja temuan 16 tersangka di dalam internal komdiji ini mengagetkan juga dan memprihatinkan. Nah langkah DPR sendiri seperti apa untuk mendorong ini jangan berlarut-larut. Orang yang harusnya membantu mengatasi masalah justru menjadi pokok masalah itu sendiri. Ya benar. Ya kami dari DPR khususnya di Komisi 1 mendukung semua upaya pemerintah dalam hal ini. Bu Menkominfo selaku apa namanya pejabat utamanya dan juga seluruh aparat hukum DPR kepolisian, kejaksaan ataupun juga instansi lainnya untuk benar-benar menguak semua pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam lingkaran setan ini. Kami yakin Bu Menkominfo, Bu Mutia memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas untuk membongkar habis semuanya yang terlibat. Nah ini persoalan ini sudah berlangsung cukup lama. Tadi di slide yang Mbak Yohana tampilkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat drastis akan perputaran uang dari tahun 2021 hingga hari ini di 2024. Dari hanya puluhan triliun sampai sekarang sudah ratusan triliun. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan bahwa diperkirakan sudah lebih dari 900 triliun uang warga Indonesia yang keluar dari Indonesia diakibatkan perjudian ini. Nah uang itu kan sebenarnya dibutuhkan untuk kita memutarkan perekonomian kita, dibutuhkan untuk menyokong pembangunan Indonesia. Akan tapi yang ada justru dibawa lari oleh pemain-pemain slot ini. Nah kita siap membahas segala macam kebutuhan daripada pemerintah. Tentu dari DPR kita berbicara soal anggaran dan soal regulasi, yaitu dalam kali ini undang-undang. Apabila memang dibutuhkan undang-undang baru sehingga bisa segera dimasukkan di dalam prolegnas untuk segera dibahas. Tentu kita siap atau memang perlu ada revisi akan didipanya itu sendiri di dalam anggarannya. Bila dibutuhkan peralatan baru, peningkatan sumber daya manusianya, kualitasnya. Tapi kan ini masalahnya ternyata para pemain atau pelindung judul ini adalah dari internal Kominfo. Jadi kita mendorong untuk Kominfo melakukan pembersihan masif di trace sampai dengan siapa saja yang terlibat ke tingkatan level manapun. Tapi yang pastinya ya, ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Karena ini sudah merusak kehidupan halayak hidup orang banyak di seluruh Indonesia. Ya Bang Dave, memangnya menurut Anda undang-undang atau aturan baru seperti apa yang memang urgent harus dilakukan? Padahal kita sendiri sebenarnya sudah memiliki banyak perangkat aturan atau regulasi. Apakah memang masih perlu ada aturan baru begitu? Karena ini menjadi pembicaraan dan diskusi panjang yang tak kunjung ada kemauan maksimal untuk mengimplementasikan pemberantasan judul. Padahal PPATK sendiri itu sudah nyata-nyata memberikan data-data faktual. Tinggal ditangkap saja, tinggal dilusut. Kenapa? Susah begitu. Jadi begini, persoalannya memang tidak sesimpel yang kita ingin, kita pikir ya. Kalau dalam negeri sendiri mungkin kita bisa trace, kita bisa kejar, baik itu seperti adminnya ataupun yang terjadi sekarang ini yang mereka melindungi. Nah kan tapi kan uang itu kan dilatihkan ke luar negeri dan servernya itu semua ada di luar negeri, di Kamboja, bukan negara-negara di luar Indonesia. Nah dan mereka itu secara undang-undang setempat memang diizinkan, diperbolehkan. Nah jadi perlu ada komunikasi yang intens antara pihak kepolisian Indonesia dengan pihak kepolisian negara-negara setempat untuk kita bisa mengejar mereka dan perlu ada penyesuaian di dalam undang-undang kita. Apakah itu bukan hanya undang-undang ITE, tapi juga apakah memang dibutuhkan undang-undang khusus untuk mengatasi hal ini. Ya tergantung pemerintah, ya kita selalu siap untuk terbuka, untuk diskusi, untuk mencarikan solusinya yang bisa diterima dan bisa berjalan untuk semuanya. Ya Bang Dev, ini terkait dengan backing ya sebenarnya ya. Pemerintah dan segenap institusi yang bahkan menjadi satga sendiri semuanya sudah bekerja kemarin. Tapi nyatanya belum ada hasil yang maksimal. Artinya selama masih ada backing, uang, dan power, tidak akan bisa begitu kalau hulunya sendiri kemudian juga tidak dibidik begitu. Ya, ini kembali lagi kepada supply and demand ya. Selama masih ada keinginan masyarakat untuk bermain judi, selama masih ada impian untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, dengan cara mudah, ya pasti masih akan ada terus perjudian ini. Jadi makanya pendidikan kepada masyarakat secara umum juga penting untuk kita kedepankan agar masyarakat itu bisa sadar bahwa dengan bermain judi slot itu sama aja kayak ngasih duit ke bandar, karena gak akan mungkin kita bisa untung besar. Kita kasih yang ada rugi besar. Mungkin kita dikasih sedikit-sedikit menang, akan tapi hilangnya akan lebih banyak. Nah itu yang terus harus kita sadarkan kepada masyarakat umum bahwa membodohi bagian bandar-bandar yang ada di luar negeri. Ya, Bang Dev, DPR ini menjadi harapan dan juga perwakilan masyarakat ya. Ketika kita tahu bahwa judul ini ternyata dampaknya sebegitu luar biasa, destruktif bagi kehidupan masyarakat sendiri. Artinya selain masalah komunikasi, regulasi, dan konsolidasi dengan pemerintah, institusi selain, ada tidak sih langkah-langkah DPR untuk kemudian lebih bisa untuk mendorong terkait dengan judi online ini? Agar DPR juga mungkin tidak dicurigai apa jangan DPR juga bermain di dalam hal ini? Ya, kalau saya pastikan secara institusi tidak ada ya. Nah, cuman ya sekarang ini kita selalu membuka pintu kepada semua aparat keamanan untuk melakukan penyidikan, melakukan di-trace uang dana itu yang dikumpulkan oleh para bandar itu larinya kemana saja. Adakah ke institusi-institusi lain selain dari Kominfo? Kalaupun lari, siapa orangnya? Sampaikan saja langsung lakukan operasi agar bisa ditangkap sehingga pembackup-backup itu benar-benar langsung bertukuk lutut di bawah kaki hukum. Bang Dev, terakhir boleh mungkin ada masukan untuk pemerintah dan juga imbauan untuk masyarakat? Silahkan Bang. Ya, pastinya kita minta agar upaya pelaporan dari masyarakat ya yang misalnya dikatakan ada individu ataupun website yang diketahui masih aktif itu dapat dilaporkan dan kita minta agar proses pelaporannya itu bisa dapat dilakukan secara cepat bila hanya berbentuk informasi link penama mungkin bisa dilakukan secara tertutup sehingga para pelapor tidak khawatir akan dikejar oleh para pelaku dan aparat bisa melakukan menirak lanjuti dan juga dapat diumumkan semua website-website atau link-link yang sudah terblokir ya jadi masyarakat bisa lihat sendiri akan diinfokan ada sekitar 2 juta website yang sudah diblokir nah dengan itu dapat terpaparkan dan juga masyarakat juga bisa ketahui dan masyarakat juga bisa lebih percaya dengan pemerintah akan proses ini dan juga prosesnya itu proses hukum itu dapat disampaikan secara berkala kepada masyarakat jadi masyarakat pun tahu yang terlibat ini yaitu siapa-siapa saja dan sudah sejauh mana di prosesnya dan juga bisa bantu pengawal terus agar proses ini bisa terjalankan dengan baik baik, terima kasih tegas dan transparan ya Bang Def Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI terima kasih untuk waktunya bersama Metro Siang, salam sehat selamat jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!